Sebuah gudang tempat penyimpanan peledak kembang api di Kecamatan Balung, Jember, diresahkan warga setempat. Keberadaan gudang tersebut diduga hanya memiliki izin distributor tanpa adanya izin usaha penyimpanan. Kini keberadaan gudang tersebut dalam pengawasan pihak berwajib. Kepala Desa Balung Lor dan jajaran perangkat desa setempat mendatangi lokasi gudang penyimpanan mercon kembang api yang berada di Jalan Madura, desa setempat. Berbagai mercon kembang api beragam jenis diduga tersimpan dalam gudang yang berada di tengah pemukiman pandat penduduk ini hingga menimbulkan keresahan warga setempat. Gudang penyimpanan mercon kembang api ini diduga merupakan milik toko Vegas Balung. Namun sejauh ini kepala desa setempat mengaku belum menerima surat izin pemberitahuan dari pemilih gudang. Dan jika keresahan warga terus menguat, pemerintah desa setempat akan mengadukan perkara ini ke polisi. Terkait masalah kembang api ini kan tidak jauh beda dengan bahan peledak. Betul. Jadi paling tidak kalau saya pribadi sebagai seorang kepala desa sebelumnya merasa, sebenarnya tidak merasa, merasa tidak nyaman saja dengan adanya itu. Masalah koordinasi tidak ada sama sekali. Jadi kita tahunya itu dari pemberitaan kemarin. Warga pun tidak ada yang memberitakan negara terkait masalah. Berarti tidak ada pemberitahuan sama sekali ya? Tidak ada. Tidak ada adanya gudang tersebut ya? Tidak ada. Tidak ada izin atau apapun yang diberitahu ke desa. Sementara itu kepolisan sektor Balung terus melakukan pemantauan adanya gudang penyimpanan merchan kebang api yang dikhawatirkan warga ini. Soal izin gudang, polisi memastikan hanya berupa izin distributor atau menjual. Mengenai izin usaha penyimpanan, Polsek menegaskan belum mengetahuinya. Sebab hal itu merupakan mewenang kepolisian daerah Jawa Timur. Kewenangannya yaitu kewenangan daripada pihak pusat, jadi polisi ataupun kampus polisi. Kita juga hanya melakukan pengawasan, hanya melakukan penertiban. Tetapi untuk mengeluarkan izin, kewenangannya bukan dari Polsek. Ya kalau pengawasannya, kalau kita panor, kalau hari-hari mendekati hari lebaran ataupun hari puasa, kita juga tetap melakukan pengawasan terutama pada ukuran-ukuran yang telah ditetapkan yang melebihi dari 2 inci sampai 8 inci. Jadi kalau dibawanya, itu masih kategori dalam dijual bebas. Untuk diketahui bahwa momen menjelang bulan puasa Ramadan, penjualan merchan kebang api mulai marak dilakukan, sehingga ini menjadi atensi pihak berwajib untuk melakukan pengawasan. Dari Balung, tim Liputan mengabarkan untuk KJTV.